Jebakan tikus listrik kembali memakan korban jiwa. Kali ini menimpa sepasang suami istri di Blora, Jawa Tengah. Keduanya ditemukan warga sudah tak bernyawa di areal persawahan milik mereka. Para korban mengambil luka bekar di sejumlah bagian tubuh. Nasib tragis menimpa Jamal 60 tahun dan Lani 55 tahun, warga Dukuh Peting, Desa Kutukan, Kejamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pasalnya mereka tewas setelah tersengat listrik jebakan tikus yang dipasang di sawah milik mereka sendiri. Kasat reskrim Polres Blora, AKP Setianto mengungkapkan, bersebuah bermula ketika korban berboncengan menuju sawah mereka pada Jumat 16 Oktober sore. Namun hingga malam keduanya tak kunjung kembali ke rumah. Lantaran curiga menatu korban yakni Susanto berupaya mengecek keduanya di sawah. Ia kemudian menemukan kedua mertuanya sudah terbujur kaku karena tersengat listrik. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Randu Belatung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi untuk dilakukan pemeriksaan secara medis. Berasakan hasil pemeriksaan medis ditemukan bekas sengatan listrik bertegangan tinggi yang membakar telapak tangan kedua korban. Terkait kejadian ini pihak kepolisian pun mengimbau agar warga tak memasang jebakan tikus yang dialiri listrik. Hal ini lantaran dapat membahagiakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!